Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya penuh di mau bikin resep ayam suwir bali disini sudah saya siapkan ada ayam potong sebanyak 800 gram cuci hingga bersih nah ini ayamnya gede gede jadi memang dibutuhkan dagingnya lebih banyak bagian dada dan saya campur bagian pahanya juga kemudian saya siapkan panci untuk merebus saya masukkan ayam dan susun hingga merata kemudian saya tambahkan serai 1 batang daun salam 4 lembar daun jeruk 2 lembar kemudian garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk atau raiko 1 sendok teh kemudian saya tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak cukup sebatas ayamnya aja segini ya, udah cukup lalu kemudian masak hingga sampai mendidih ini saya masak atur bus saya selama 20 menit tidak perlu ditutup kayak gini aja gak apa-apa diaduk-aduk hingga sampai mendidih selama 20 menit nah ini saya matikan kompornya kemudian saya tiriskan ayamnya kemudian saya dinginkan ya sebelum disuwir nah ini dia bumbunya sobat youtube ada bawang merah 10 buah bawang putih lima siung cabai merah 9 buah kencur 1 ruas jari kemiri 5 buah yang ini kemiri sudah dibakar ya kunyit 2,5 ruas jari kunyitnya juga dibakar daun jeruk 12 lembar terasi 1 ruas jari kemudian serai 6 batang nah ini aku mau halusin bawang putih, bawang merah kunyit yang sudah dibakar kemiri juga yang sudah dibakar dan kencur serta cabai merah dan terasi saya kasih air sedikit untuk mempermudah di blender kemudian saya haluskan dalam blender ya nah ini serai saya geprek semua kemudian saya potom jadi 2 bagian seperti ini dan daun jeruknya saya remas supaya nanti aromanya wanginya keluar nah ini dia sudah dingin ya ayamnya kemudian saya suir-suir seperti ini suirnya jangan terlalu halus suirnya agak kasar-kasar seperti ini agak tebal maksudnya nah ini termasuk tulang-tulangnya juga nanti saya masukin ya nah segini suir-suir semua nah segini ya coba buat youtube jadi tulang-tulang dan semuanya itu masuk ya gak ada yang terbuang nah saya siapkan wajan untuk menggoreng saya sambatkan minyak secukupnya ini saya banyak banget minyaknya kemudian saya goreng ayam yang sudah di suir tadi saya sobat youtube untuk menggoreng ayam suirnya jangan terlalu lama tapi ini dengan api yang sangat gede ya maksudnya api panas nah disini goreng-goreng sebentar aja jangan terlalu lama gitu maksudnya nah segini ya udah cukup ya saya mau angkat saya angkat dan tiriskan seperti ini nah saya goreng yang kedua kalinya karena agak lengat tadi satu sekaligus jadi memang dibutuhkan minyak yang banyak ya untuk menggoreng ayam suirnya seperti ini agar lebih merata aja pas digorengnya nah ini dia yang sudah ditiriskan saya sisikan ke dalam piring oke segini udah cukup ya saya angkat juga ini udah cukup digoreng jangan terlalu lama kemudian saya gabungkan nah sekarang saatnya kita masak ayam suirnya dengan dungu asbali saya masukkan dungu halus yang sudah di blender tadi tumis hingga sampai matang kemudian saya masukkan serai dan daun jeruk oseng oseng hingga sampai wangi dan matang dungunya nah kemudian saya masukkan disini ada kaldu jamur satu sendok teh kaldu bubuk ayam atau reiko satu sendok teh kemudian gula pasir dua sendok teh saya aduk dulu dan terakhir saya masukkan garam satu sendok teh ini disesuaikan ya jika kurang duri tinggal ditambahin aja garamnya tapi disini tangkalan sudah cukup ya kemudian disini saya masukkan yang suhurnya dan aduk-aduk hingga sampai merata dengan api sedang nah kira-kira seperti ini ya sudah merata dan saya diamkan dulu sebentar aduk-aduk hingga sampai bumbunya meresap nah segini sudah cukup ya saya angkat ini wangi banget sobat itu saya tempatkan ke dalam piring ini wangi banget ya sobat youtube semriming-semriming dengan aroma serai dan daun jeruknya ini rasanya udah enak banget pastinya kalian bisa cobain ya tapi ini belum lengkap dengan nanti saya mau bikin sambal gepreknya dan rebusan daun singkong ya nah ini dia saya mau bikin sambal gepreknya bawang putih 2 siung garam 1 sendok te kemudian gula setengah sendok te dan saya masukkan cabai rawit merah sebanyak 50 buah ya ini saya ulek jangan terlalu halus untuk penumbuknya nah kira-kira segini udah cukup ya saya panaskan minyak sedikit di dalam wajan kemudian saya tunggu sebentar jangan terlalu lama sebenarnya ini harusnya di siram dengan minyak panas tapi saya tumis sebentar seperti ini aja biar mengurangi kadar terlalu pedasnya maksudnya nah kemudian saya taruh ke dalam mangkuk dan saya sisikan kemudian sudah saya siapkan air untuk merebus saya tambahkan garam 1 sendok teh minyak secukupnya kemudian saya aduk-aduk sampai merata seperti ini ini untuk merebus daun singkong ya bebas daun singkong mana aja bisa pakai daun singkong yang lebar-lebar seperti ini atau yang panjang-panjang ya nah segini udah cukup ini rebus daun singkongnya benar-benar sampai empuk jangan sampai masih keras nah ini dia sobat youtube nasi ayam suir baliknya sudah matang dan ini saya taruh ke dalam nasi dalam bungkusan nasi seperti ini ya jadi tampilannya memang seperti ini kayak mau jualan gitu kemudian saya bungkus nah ini saya kurang terlalu rapi ini bungkusan karena bungkusannya gede banget nah ini dia bungkusan kedua saya taruh nasi dulu kemudian ayam suirnya di atasnya kemudian daun singkong setelah itu sambal gepreknya ini enak banget dan wangi banget ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye